Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih Rizky Febian dan Mahalini. Tidak lama lagi, keduanya akan melepas masa lajang dan menikah. Sebelum acara bahagia itu digelar, terlebih dahulu pada tanggal 5 Mei tahun 2024, diselenggarakan upacara Dharma Suwaka dan Mepamit. Upacara tersebut diselenggarakan di kediaman Mahalini yang berada di Bali. Rizky Febian bersama keluarga, khususnya sang ayah, Sule terbang ke Bali untuk hadir langsung dalam acara itu. Foto-foto yang menampilkan momen bahagia itu diunggah Sule ke Instagram pribadinya. Hari Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024, Rizky Febian dan Mahalini Raharja telah melangsungkan upacara adat Dharma Suwaka di kediaman Mahalini. Dalam pelaksanaan Dharma Suwaka, calon mempelai pria meminta izin meminang, nyidih pada keluarga calon mempelai wanita untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Tulis Sule sebagai caption dalam unggahannya. Acara dilanjutkan dengan upacara Mepamit yang bermakna calon pengantin wanita, Pradana, meminta izin kepada para leluhurnya untuk menikah dan selanjutnya menjadi tanggung jawab calon pengantin pria, Purushya, dan keluarganya di masa depan. Tambahnya, diunggap Sule, acara tersebut menjadi pembuka rangkaian prosesi yang lainnya. Rangkaian acara hari ini akan menjadi pembuka rangkaian prosesi lainnya sebelum menuju hari pernikahan nanti, tulis Sule. Dalam konten di channel YouTube SL Media, Sule mengunggap rasa syukur lantaran prosesi upacara tersebut berjalan dengan lanjar. Alhamdulillah, guis semua sudah selesai. Jadi ini itu adalah acara Mepamit, pamitan dari keluarga dan juga leluhurnya Lini, Mahalini, kata Sule. Dalam kesempatan itu, Sule juga mengungkap bahwa Mahalini akan memeluk agama Islam atau menjadi seorang mu'alaf dan sudah diizinkan. Sule juga menjelaskan bahwa acara pernikahan Rizky Febian dengan Mahalini akan digelar di Jakarta. Bahwasannya Lini akan berpindah agama dan sudah diizinkan dan Lini sudah diperbolehkan untuk menikah secara agama kami, Islam, nanti di Jakarta, kata Sule. Terima kasih telah menonton!